Sebuah video menunjukkan serangan rudal di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Rekaman tersebut dibagikan pada Senin 19 September melalui telegram resmi Presiden Ukraina. Operator energi atom Ukraina mengungkap serangan rudal Rusia Senin pagi tersebut menghantam kompleks industri yang mencakup pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah Mykolaiv Selatan. Energi atom mengatakan rudal itu menghantam hanya 300 meter dari pembangkit listrik tenaga nuklir with the North Christ, mengakibatkan ledakan yang memecahkan lebih dari 100 jendela pada bangunan kompleks sekitar. Selain itu, serangan tersebut juga mengakibatkan pembangkit listrik tenaga air di dekatnya ditutup sementara, namun diketahui hal tersebut tidak mempengaruhi reaktor pembangkit nuklir. Terima kasih telah menonton!